Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Tetap mengudara bersama MPS Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri Yang belum subscribe Subscribe channel yang mantap Ini kawan Karena apa? Disini kita akan bahas beberapa tokoh Saya akan bahas disini beberapa tokoh ya Tokoh nasional Seperti Pak Yusri Isamainra Pak Muldoko, Pak AHI dan Pak SB Kenapa saya penting ini? Karena ada beberapa pesan yang ada ya Jadi setelah saya baca-baca berita Kemudian saya cari-cari informasi Namun yang perlu ketahui Saudara ketahui bahwa saya ini bukan orang partai politik ya Enggak Itu di belakang partai semua politik itu ada semua nih Mulai dari PDI, Gerinra, Golkar, PKB, Partai Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, P3, Partai Bulan Bintang Semua ada nih partai disini Karena saya memang bukan orang partai Ya Saya nasionalis Nah makanya di belakang saya ini ada Islam, protestan ya Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Pemucu Nah orang nasionalis saya Orang yang bebas ya Nah disini ada berbagai suku dan etnis Jadi saya berbicara disini sebagai seorang nasionalis Yang independen, yang tidak terikat oleh partai malam Cuman disini terbitik lagi Saya harus sedikit berbicara ya Ini saya ambil dulu Ada berita ya Saya dengar dulu berita umum Kemudian ada beberapa informasi Dari lapangan juga Ya ada foto-foto apa semuanya Nah ini akan kita bahas dulu Berita-berita Beritanya dulu kemudian impor dari lapangan Saya mulai dari Bang Yusril ya Pak Yusril Dulu Pak Yusril itu pernah saya WA Dan beliau jawab Ya Dulu Pak Yusril itu pernah saya WA memang Dan beliau pernah menjawab WA saya Walaupun belum pernah ketemu sama saya Karena Pak Yusril ini adalah Salah seorang tokoh Yang sangat terkenal ya Terkenal Dan Boleh ah di dalam hukum ya Ini ada berita terkait Pak Yusril itu Dari Saya ambil dari medianya Suara.com Disini Kritik kebijakan Presiden Jokowi ya Pak Yusril dipuji Risar Ramli Ini nih Jadi disini ada Pak Yusril Sebut Ya suara.com Saya bacakan dulu ya Ekonomi senior Rizal Ramli Memuji pakar hukum Tata negara Yaitu Bapak Yusril Isama Henra Yang mengkritik Kebijakan pemerintah Jokowi Dodo Dalam menangani pandemi COVID-19 Wow Assessment Yusril ini serius Katanya Melalui akun twitter Rizal Ramli Pada hari minggu 1 Agustus 2021 Sudah lama Ngilang begitu Nongol Yusril langsung Menendam peneliti Tambah Pak Pak Rizal Ramli ya Beliau juga Toko Nasional ya Sebelumnya Bapak Yusril Isral Mainra Memberi pandangan Soal mengapa Tingkat penularan COVID-19 Belum menurun Ya Beliau menilai Bahwa salah satu Faktor yang membuat Pandemi Belum membaik Adalah karena Kebijakan yang Berubah-ubah Ya Jadi disini Saya salut Sama Pak Yusril ya Jadi Pak Yusril ini Kalau Benar itu benar Disampaikan Ya Disini masalah Kebijakan berubah-ubah Ya Seperti diketahui Kebijakan pemerintahan Jokowi Beberapa kali Mengalami pergantian Dengan istilah Yang berbeda-beda Mulai dari PSBB PPKM Darurat Hingga PPKM Level 34 Nah ini ya Saya berpendapat Saya Ya Agak terlambat Karena sudah lebih Satu setengah tahun Menyatakan darurat Kesehatan Berganti-ganti Kebijakan Ujarnya Dalam webinar Yang dikelar IDI Pada hari Sabtu 31 Juli 2021 Dilangsir Dari Law Justice Orang Dan rumusan-rumusan Hukum juga Tidak selalu jelas Dan pelanggaran-pelanggaran Yang dilakukan Menimbulkan Pertanyaan Apakah Pure Atau Murni Pelanggaran Atau ada Unsur politik Tambahnya Ya Pak Yusril Berpandangan Bahwa Kebijakan Dan Masalah Di atas Memberikan Citra yang Kurang positif Kepada pemerintah Ini kritikannya Pak Yusril Ini kritikannya Membangun Bukan kebencian Tapi ini Kalau saya lihat Ini kritikan Membangun Untuk kepada Pemerintah Karena ada Anggapan Orang tertentu Yang kena Teban pilih Ungkapnya Pak Yusril Juga menilai Bahwa pemerintah Harus menemukan Rumusan yang tepat Dalam penanganan COVID-19 Termasuk Soal Landasan hukum Nah disini Pak Yusril Memberi Masukan Kepada Pemerintah Ya Agar Menemukan Atau Membuat Rumusan yang tepat Dalam penanganan COVID-19 Ya Termasuk Landasan hukum Pak Yusril Juga mengingatkan Bahwa Jika pemerintah Salah langkah Maka Korban COVID-19 Bisa Terus Berjatuhan Enggak ada Yang menjamin Kesehatan kita Sekarang Salah Kebijakan Bisa Mati Masal Dan Kalau mati Masal Itu Bisa Genosid Juga Karena Pembunuhan Bersifat Masal Jelasnya Lebih lanjut Pak Yusril Mengatakan Bahwa Landasan hukum Pemerintah Dalam penanganan COVID-19 Masih Bermasalah Karena Memang Pak Yusril Ini kan Pakar hukum Kawannya Boleh Mencentahkan PPKM Level 3 4 Yang Hanya Diatur Melalui Instrusi Menteri Dalam Negeri Atau Mendagri Begitu Terlibatnya Menteri BUMN Erick Tohir Ya Pak Erick Dan Mengkomaritim Dan Investasi Ya Pak Lurut Dalam penanganan COVID-19 Yang dinilai Tidak sesuai tugas Ya Kalau Legitimasi Dipertanyakan Orang memberi Instruksi juga Gimana ya Tarik ulur Mundur Maju Mundur Maju Kata Pak Pak Yusril Oleh Karenanya Pak Yusril Menilai Bahwa Pemerintah Perlu Merapikan Instrumen Hukum Dalam Menangani Pandemi Termasuk Melibatkan Dokter-dokter Ketika Mengambil Kebijakan Dokter Orang Yang Profesional Tidak Bisa Diabaikan Suara Mereka Ini Harus Menjadi Pertimbangan Utama Dalam Menangani Kursam Pandemi Kata Pak Yusril Wah Salut Ini Pak Yusril Mantap Jadi Beliau Ini Mengkritik Tapi Membangun Mengkritik Pemerintah Adalah Membangun Bukan Dengan Kebencian Ini Yang Dilihat Disini Masalah Landasan Hukum Mantap Ini Saya Senang Karena Dulu Memang Saya Tahun 2019 Sebelum Pilpres Saya Pernah Dan Saya Pernah Ketemu Bang Yusril Di Jogja Di Jogja Waktu itu Ada Acara Di Jogja Saya Juga Diundang Yaitu Acaranya Partai Peribumi Kalau Tidak Salah Ketua umumnya Itu Siapa Ketumunya Bang Tiba-tiba Pak Muhardi Pak Muhardi Pak Muhardi Pak Muhardi Pak Muhardi Jainuddin Saya Juga Diundang Dan Saya Sumpah Orasi Di Jogja Dan Disitu Saya Ketemu Juga Pak Yusril Tapi Mungkin Beliau Tidak Terlalu Kenal Dengan Saya Cuman Saya Spontan Tapi Saya Pengagumnya Mantap Ini Kemudian Disini Informasinya Ya Saya Cek Lagi Pak Yusril Juga Putranya Pernah Kemarin Ikut Pilkada Dan Didukung oleh Demokrat Tahun 2020 Maju Calong Gubernur Di Di Mana Di Belitung Belitung Timur Kayak itu Ya Belitung Timur Ini Mantap Saya Salur Namun Dari Lapangan Ya Ada Berita Yang Kurang Mantap Saya Dengar Saya Dapat Isu Info Info Dari Lapangan Bahwa Demokrat Ya Demokrat Abal-Abal Lah Ya Yang Pernah Ramai Dulu Yang Pak Muldok Dijadikan Kota Umum Ini Belum Selesai-selesai Juga Kawan Ini Isu-isu Informas Ya Jadi Saya Dengar Disini Di Masa Pandemi Ini Di masa Pandemi Ini Pak Muldoko Ya Masih Saja Ikut Masalah Demokrat Ini Padahal Di masa Pandemi Masa Pandemi Harusnya Harusnya Pemerintah Ini Fokus Penanganan COVID-19 Jangan Jangan Malah Mengganggu Terus Demokrat Yang Asli Ini Ya Saya Berbicara Disini Eh Bukan Apa-apa Kawannya Saya Beritahu Kalian Saya Bukan Orang Partai Makanya Saya Katakan Disini Partai Partai Saya Taruh Semua Ini Partai Ini Nih Di Belakang Saya Ini Partai Semua Saya Taruh Semua Saya Memang Bukan Orang Partai Tapi Mau Mahal Di Demokrat itu Ada Seseorang Ada Sosok Ya Yang Pernah Saya Warnai Di Akmil Dulu Walaupun Tidak Langsung Mewarnainya Artinya Saya Pernah Tau Adik Saya Pak Ahir Ya Sampai Kapanpun Kami Lulusan Akmil Mohon Maaf Kami Hanya Berbicara Lulusan Akmil Ini Sama Dengan Akademi Angkatan Laut Akademi Angkatan Udara Akademi Kepolisian Sama Sama Tradisi Sesama Akademi Senior Junior Itu Jiwa Korsanya Sudah Dipupuk Bayangkan Kawan 3 Sampai 4 Tahun Kami Sama Sama Di Diktirin Di 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 Lombah Tidak Dan Saya Tau Betul Pak Ahaye Saya Mengikuti Perkembangannya Saya Masuk Kostrat Divisi 2 Pak Ahaye Adik Saya Mas Haye Masuk Divisi 1 Saya Masuk Pasukan Elitnya Kostrat Divisi 2 Yaitu Batalio Lintas Udara 501 Mas Ahaye Masuk Pasukan Elitnya Kostrat Divisi 1 Yaitu Di 305 Karawang Sama 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 Kami Ditumpu Disitu Sama Masuk Kotrat Lai Maka Inilah Bedanya Kami Dengan Kehidupan Di Luar Yang Maaf Yang Saya Tidak Meremekkan Yang Bukan Dari Akademi Tapi Doktrin Kami Kawan Sampai Tua Sampai Mati Jawa Kursa Kami Tetap Ada Ini Doktrin Doktrin Kami Seperti Itu Termasuk Pak Muldoko Sampai Kapan Pak Muldoko Itu Adalah Sinur Saya Walaupun Terkadang Pak Luhut Saya Sering Kritik Pak Muldoko Sering Saya Kritik Tapi Beda Tapi Sebagai Sesama Yang Pernah Didik Di Lomba Tidarsana Baik Angkatan Akademi Militer Akademi Angkatan Udara Akademi Kepolisian Itu Semua Awalnya Masuk Di Lembah Tidarsana Candra Di Muka Itu Jiwa Kursanya Tidak Bisa Hilang Ya Misalnya Sudah Pensiun Beda Pandangan Politik Itu Wajar Tapi Di Dalam Jiwa Kursa Demi NKRI Itu Tidak Bisa Hilang Kawannya Jadi Sampai Kapanpun Pak Muldoko Ini Tetap Menjadi Sinur Saya Walaupun Saya Harus Kritik Dalam Hal-hal Yang Lain Sebagai Contoh Ini Masih Ikut Ikut Yang Orang-orang Yang Pernah Dipecat Di Partai Demokrat Seperti Pak Jonial Dan Yang Lainnya Pak Jonial Dan Yang 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 Lainnya Masih Ikut Ikut Ada Fotonya Disini Kawan Ini Tak Perlihatkan Aja Sedikit Fotonya Ini Makanya Saya Kaget Kawan Ini Kan Sinursa Ini Ini Kan Apa Yang Dipecat Dari Demokrat Ya Kan Nah Ini Ada Pak Muldoko Sinursa Ya Ini Ada Pak Muldoko Sebentar Ini Ada Makanya Saya Kaget Wah Kenapa Pak Muldoko Masih Ikut Ini Ya Sebentar Nah Ini Ada Foto-fotonya Ini Ini Sinursa Ya Pak Muldoko Kenapa Saya Bangga Saya Bangga Sama Sinursa Pak Muldoko Kenapa Beliau Adi Makayasa Beliau Sampai Bintang Empat Sampai Pag.5 TNI Kenapa Bisa Dipengaruhi Dia Memaaf Kenapa Bisa Dipengaruhi Oleh Orang Orang Yang Yang Sudah Diluar Kondodemokrat Ya Saya Tidak Meremehkan Apa Bapak Bapak Ini Yang duduk Di sini Di beja Saya Tidak Remehkan Tapi Saya Bisa Katakan Yang Terbaik Di beja Ini Adalah Pak Muldoko Yang Terbaik Yang Terbaik Di Meja Ini Adalah Pak Muldoko Ya Kenapa Saya Kadang Terbaik Ya Saya Harus Mengakui Sinur Saya Saya Bilang Sinur Saya Pak Muldoko Karena Saya Yakin Setiap Orang Pemuda Pemuda Yang Masuk Akademi Militer Akademi Angkatan Laut Akademi Angkatan Dada Akademi Populasi Adalah Orang Pemuda Pemuda Terbaik Yang Ada Di Masanya Pengalaman Pak Muldoko Ya Mau maaf Lagi Sama Bapak Bapak Ini Pengalaman Pak Muldoko Eh Kawan Tak beritahu Yang namanya Sudah jadi Panglima TNI Itu Sudah Kemana Mana Tugasnya Ya Yang Sudah Mengalami Perang Ya Yang Mau maaf Yang Di Meja Ini Belum Tahu Apa Itu Perang Belum Tahu Apa Rasanya Itu Berada Di Operasi Belum Tahu Itu Kawan Apalagi Sekarang Sudah Ada Demokrat Jadi Saya Sangat Sayangkan Jika Pak Muldoko Terpengaruh Dengan Orang-orang Ini Terpengaruh Dengan Orang-orang Di 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 Kursi Ini Saya Sangat Menyayangkan Kalau Seorang Senior Yang Pintar Yang Hebat Bisa Terpengaruh Dengan Orang-orang Begini Sangat Saya Sayangkan Mudah-mudahan Abang Saya Bapak Saya Senior Saya General TNI Pernama Pak Muldoko Orang Hebat Jangan Sampai Terikut Orang-orang Begini Jangan Ya Jangan Ini Pesan Saya Dari Juniormu Dari Adekmu Ya Karena Apa Saya Masih Yakin Di antara Yang duduk Ini Yang Paling Punya Pengalaman Banyak Yang Paling Memiliki Pendangan Jauh Kedepan Ya Maaf Saya Suatu Adalah Abang Saya Sinur Saya Bapak Saya Pak Muldoko Ini Saya Rusun Ngomong Ini Terserah Mau Saya Di Malaika Sama Sinur Terserah Yang Seperti Saya Sudah Sampaikan Ini Yang Seperti Saya Sudah Sampaikan Ini Jadi Disini Saya Berharap Ini Saya Berharap Seharusnya Sinur Sinur Kita Sinur Saya Pak Muldoko Bapak Kita Harusnya Melindungi Adik-adiknya Harusnya Melindungi Men support Pak Anu Pak Mas Ah Itu Adik kita Ya Seperti Dulu Ya Seperti Dulu Pak Muldoko Bagaimana Dulu Pak Muldoko Kalau Tidak Salah Itu Jadi Disini Masih Kumpul-kumpul Dan Kita Sudah Tahu Semua Bahwa Ini Demokrat Ini Belum Pernah Disahkan Oleh Pemerintah Bahkan Ditolak Oleh Pemerintah Ini Demokrat KSP Muldoko Ditolak Berarti Menantang Melawan Pemerintah Melawan Mekun Har Ini Kawan Ya Kan Ini Belum Pernah Diakui Belum Pemerintah Ya Nah Terus Pengacara-pengacara Yang ikut Ya Mohon maaf Pengacara-pengacara Ini Bermasalah Ya Pengacara-pengacaranya Ini Bermasalah Kawan Ya Jadi Pengacaranya Pak Muldoko Ini Pengacara Yang Bermasalah Nah Disini Saya Lihat Ada Ini Nama-nama Pengacaranya Pak Rusdi Angsa Sarjana Hukum MH Dan Pak Fahmi Wisona Ini Ini kawan Terus Disini Ada Pidana Kawan Pidana Yang dilanggap Itu Pemalsuan Tanda tangan Ketiga Ketua DPC Yaitu Ketua DPC Konawe Utara Atas Nama Jepri Pranada Sarjana Hukum Ketua DPC Kabupaten Munawarat Atas Nama Laude Abdul Gamal Ketua DPC Kabupaten Buton Utara Atas Nama Mulyadin Salenda SPD MSI Ya Ini Pemalsu Tanda tangan Gitu Jadi ini Sudah Punya Masalah Jadi Pengacara Pengacara Yang 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 Terus Mempengarifkan Moldoke Ini Adalah Punya Masalah Dan Saya Monitor Katanya Sudah Dilaporkan Kepolda Kepolda Metro Nah Ini Jadi Wah Jadi Masih Kumpul Kumpul Begini Ada Ada Foto Foto Saya Dapatlah Foto 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 Saya Sangat Saya Sayangkan Nah Ini Jadi Disini Ya Kita Lihat Bagaimana Dulu Pak SBY Ya Bagaimana Dulu Pak SBY Membela Mendukung Ya Karirnya Pak Moldoke Kita Lihat Kawannya Ini Nah Kenapa Pak SBY Ini Tau Ini Juniernya Ini SBY Anu Pak Pak Siapa Pak Moldoke Ini orang Hebat Adi Makayasa Jadi Ini Pak Moldoke Biar Saya Ingatkan Aja Saya Ingatkan Disini Ya Jadi Pak Moldoke Dulu Ini Masuk Kotak Kawan Ya Ini Sebentar Saya Pergi Tepuk Dulu Jadi Dulu Abang Saya Ini Sinor Kita Pak Moldoke Ini Pernah Masuk Kotak Ini Saya Besarin Aja Pak Moldoke Nah Ini Jadi Dulu Pak Moldoke Ini Pernah Masuk Kotak Ini Pak Moldoke Waktu itu Beliau Masih Bintang Tiga Nih Beliau Bintang Tiga Kemudian Diambil Oleh Pak S.B Karena Pak S.B Tau Pak Moldoke Ini orang Pintar Orang Hebat Gitu Loh Pak Moldoke Ini orang Hebat Orang Pintar Orang Cerdas Jadi Jadi Beliau Masuk Kotak Itu Sebagai Wakil Gubernur Lemhanas Ya Kemudian Pak S.B Lihat Ini Pak Moldoke Ini orang Hebat Orang Pintar Orang Cerdas Maka Pak S.B Ya Memanggil Beliau Ya Pak Moldoke Untuk Menjadi Wakasan Menjadi Wakasan Kawan Habis Itu Menjadi Kasat Kepala Stamang Tandaran Habis Itu Menjadi Panglima TNI Menjadi Panglima TNI Menjadi Panglima TNI Ini Ini biar Rakyat Tahu Ya Ini biar Rakyat Tahu Bahwa Dulu Pak Moldoke Itu Karirnya Sebenarnya Udah Udah Gak Ada Harapan Sudah Menjadi Wakil Gubernur Lemhanas Tapi Pak S.B Melihat Ini Orang Cerdas Ini Adik Saya Orang Pintar Orang Cerdas Ya Pak S.B Ambil Dijadikan Makasat Dijadikan Kasat Bisa Jadi Panglima TNI Artinya Pak S.B Masih Melekat Doktrin Doktrin Tarun Natawan Mendukung Junior Maka Disini Saya Meminta Juga Kepada Abang Saya Sinur Saya Bapak Saya Pak Muldoko Dukunglah Adik 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 Kita AHY Jangan Ganggu Jangan Terpengaruh Dengan Orang Orang Yang Bermasalah Kenapa Abang Jauh Lebih Hebat Lebih Cerdas Lebih Baik Daripada Yang duduk Di meja Meja Ini Yang Mau maaf Daripada Yang duduk Di meja Dia Mau maaf Jangan Mau dipengaruhi Jangan Jangan Mau dipengaruhi Dengan mereka Ini Ini Sinur Saya Ya Kenapa Masih ada Dugaan Ini Walaupun Entah pun Narap Tapi Yang namanya Juga Dugaan Isu Isu Ya Bahwa Kubu Muldoko Ini Kubu Muldoko Ini Orang Orang Ini Yang Bermasalah Ini Ya Mau Mendekati Pak Isril Saya Juga Berharap Pak Isril Jangan Ipil-ipil Tandingan Orang Kenapa Pak Isril Ya Waktu Ini Saya Ambil Dari Tribun Ini Ada Dari Tribun Saya Baca Ya Judulnya Di Tribun Itu Kawan Ya Mudah-mudahan Pak Isril Juga Tidak Terpengaruh Dengan Orang-orang Yang Bermasalah Ini Jadi Di sini Di tribun Judulnya Ini Pesan SB Koyuri Kemal Putra Isra Mahinra Yang Diusung Demokrat Pada Pilkada Belitun Timur Putranya Pak Isril Kawan Putranya Pak Isril Ini Ya Pernah Masuk Pernah Maju Menjadi Ya Ini Kemarin Pilkada Di Belitun Demokrat Ngusung Kawan Demokrat Ya Ini 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 fotonya Ini ada fotonya Ini Ini kawan Sebentar Ya Demokrat Yang Ngusung Nih Nih Demokrat Yang Ngusung Kawan Nih Jejaknya Kawan Ya Ini Pak Isril Pernah Diangkat Menjadi Menteri Jamannya Pak SBY Ya Nih Jadi Saran Saya Pak Yusril Ya Jangan Ikut Dengan Kelompok Kelompok Ya Mau Maaf Yang Di Foto Foto Ini Jangan Rusak Nama Baik Pak Yusril Jangan Rusak Nama Baik Bang Yusril Ya Nama Bang Yusril Itu Sudah Mantap Sudah Sudah Oke Jangan Disak Karena Ini Kepentingan Politik Mereka Ya Jangan Sampai Karena Di Iming Iming Uang Apakah Satu Miliar Dua Miliar Pula Miliar Di Iming 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 Mereka Uang Tapi Pada Akhirnya Rusak Nama Baiknya Pak Yusril Jangan Ini Saya Bongkar Aja Ya Ini Saya Bongkar Semua Gitu Loh Karena Gugatannya Ini Tidak Masuk Akal Ya Jadi Ini Pak Yusril Diminta Membantu Kolompok Ini Ya Untuk Melalui Judicial Review Ke Mahkamah Agung Ke Mahkamah Agung Nah Disana Kan Ada Hakimnya Jangan Sampai Hakimnya Terpengaruh Siapa Tau Hakimnya Terpengaruh Dengan Uang Kapa Jangan Pak Hakim Yang Mulia Pak Hakim Yang Mulia Jangan Juga Rusak Namanya Pak Hakim Yang Mulia Gara 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 Ini Jangan Ini Kawan Jadi Waktu Pilkada Kemarin Itu Bang Yusril Ini Ini Saya Sengaja Pasang Foto Saya Di Sini Kawan Paling Tidak Saya Sengaja Masih viral Videonya Ini Ini Sama-sama Orang Gantengin Kawan Ini Judulnya Apa MPS Sekejap Dalam Membina Para Junior Kisah MPS Bersama Hedyakaburi Ini Saya Kawan Ini Masa Ini Sama-sama Ganteng Sama-sama Sama-sama Orang Ganteng Sama-sama Orang Ganteng Iya Jadi Kalau Kalian Kalian Yang Belum Tahu Siapa Masa Ye Tanya Laku Saja Ya Begini Begini Agak Tau 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 Masa Ye Nah Ini Kawan Jadi Saya Kaget Melihat Begini Jadi Saya Tampil Bicara Begini Jadi Poin Poin Daripada Yang Harus Saya Sampaikan Disini Adalah Poin Poin Yang Pertama Kepada Bang Yusri Ya Bang Yusri Saya Sangat Bangga Saya Sangat Kagum Sama Bang Yusri Selalu Berani Tampil Kedepan Dari Kebenaran Dan Kedilan Kayak Seperti Tadi Berani Menyampaikan Kritikan Yang Membangun Kepada Pemerintah Republik Indonesia Kepada Pak Jokowi Terkait Terkait Masalah Pandemi COVID-19 Terkait Masalah Landasan Dukungnya Itu Sangat Hebat Dan Luar Biasa Mudah-mudahan Kritikan Ini Pesan Ini Bisa Diterima Oleh Pemerintah Ya Yang Kedua Pesan Intinya Kepada Abang Saya Sinok Saya Bapak Saya Pak General Pak Muldoko Saya Bangga General Kami Lebih Tahu Kami Junior Minim Lebih Tahu Siapa General Daripada Mereka Mereka Yang Duduk Tadi Di Meja Itu Jangan Nudai Jangan Nudai Abang Sebaiknya Dukung Adik Kita Rahai Dukung Seperti Dulu Pak Sb Mendukung Abang Mendukung Bapak Untuk Bisa Menjadi Wak Kasar Untuk Bisa Menjadi Kasar Untuk Bisa Menjadi Panglima TN Kalau Tidak Salah Dulu Itu Seharusnya Pak Budi Band Itu Jadi Kasar Saya Teringat Pak Budi Band Kasar Harusnya Kasar Tapi Wak Kasar Karena Yang Tanda Tangani Surat Pensiun Dini Saya Surat Pensiun Dini Saya Itu Waktu Itu Yang Tanda Tangan Adalah Wak Kasar Lieutenant General TNI Gimana Waktu Kasar Adalah Pak Edi Pramono Saya Masih Betul Itu Itu Yang Tanda Tangan Skek Pensiun Dini Saya Harusnya Itu Pak Budi Yang Jadi Kasar Harusnya Tapi Ternyata Ini Kawannya Ini Ada Fotonya Di sini Ini Jadi Di masa Inilah Saya Pensiun Di era Ini Saya Pensiun Ini Detik Detik Inilah Ini Pak Edi Kasar Pak Pak Mudiman Pak Mudiman Jadi Kasar Eh Jadi Kasar Tapi Pada Akhirnya Pak Mudoko Dipanggil Pak SBI Untuk Jadi Wak Kasar Jadi Kasar Jadi Panglimat Ini Di masa Bulio Inilah Saya Tapi Saya Tidak Langsung Bergabung Saya Tidak Bergabung Waktu Itu Karena Saya Terus Independen Walaupun Saya Pernah Di Istana Juga Beberapa Hari Ini Pesan Saya Kepada Pak Mudoko Dan Terus Pesan Saya Kepada Pak Junial UKS Sudahlah Hentikan Itu Ya Itu Kan Tidak Diaklu Pemerintah Jangan Membuat Sesuatu Ini Sudah Jalan Kalau Mau Buat Partai Baru Ya Ini Ini Saja Kawan Mudah Mudah Apa Yang Saya Sampaikan Ada Manfaatnya Ya Jadi Saya Disini Mendukung Pak Ayy Ya Apa Membela Membela Pak Ayy Karena Ayy Adalah Adik Saya Dan Saya Ajak Pak Mudoko Ayy Bela Adik Kita Dukung Adik Kita Jangan Terpengaruh Dengan Lain Ini Saja Mudah Mudah Ada Manfaatnya Ya Sahabat Kusulur Rakyat Indonesia Silahkan Dipahami Apa Yang Saya Sampaikan Ini Ya Tetap Semangat Jaga Persatuan Indonesia Ya Sebentar Bersar Biar Enak NKD Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh